Polisi menggelar konferensi perkasus narkotika dengan tersangka tokoh pemuda Maluku, Umar Kei. Umar Kei dalam kesempatan itu meminta maaf kepada masyarakat dan kepada Polri atas perbuatannya. Mengonsumsi narkotika, saya atas nama diri saya dalam kesempatan yang sudah jadi bukti. Saya menyatakan pertama saya mengatakan saya bersalah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kata Umar Kei kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2019. Umar Kei menyampaikan hal itu saat konferensi perdi gedung Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Pada hari ini, Umar mengaku menyesal menggunakan narkotika dan berjanji tidak akan menggunakannya lagi. Yang kedua, permohonan maaf saya kepada semua teman-teman yang ada di luar baik aparat di Polri juga. Teman-teman terutama keluarga besar saya. Kata Umar, hari ini saya menerima hukuman ini. Saya bersedia dan saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Sambungnya, sebelumnya diketahui, polisi menangkap Umar Kei di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Senin. 12.08. Umar ditangkap saat menggunakan narkotika jenis sabu. Polisi juga menyita lima plastik klip berisi sabu. Ada juga lima buah ponsel dan satu buah powerbank yang disita dari Umar Kei dari hasil tes urin. Umar Kei dinyatakan positif menggunakan narkotika. Umar Kei juga sudah ditahan oleh polisi. Sam, VJP. Selamat menikmati.